Pertanyaan Apakah maksudnya mematikan diri di dalam sholat? Jawab Mematikan diri dalam sholat itu maksudnya adalah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Kami ingin berbagi sedikit ilmu pengetahuan kepada kalian semuanya Tentang sesuatu perkara yang sering dibicarakan di dalam kajian ilmu tasawuf Atau ilmu hakikat dan makrifat Dan ilmu yang akan kita bahas adalah Kenapa Allah menghidupkan manusia di dunia terlebih dahulu? Dan apakah arti mati yang sebenarnya bagi sufi? Dan apakah arti mati sebelum mati? Dan bagaimana caranya kita melakukan mati sebelum mati? Untuk itu silakan dengarkanlah penjelasan kami ini sampai selesai agar tidak gagal paham Soal Kenapa Allah menghidupkan manusia di dunia terlebih dahulu? Jawab Tampaknya Allah memberikan kepada manusia sebuah pilihan untuk menentukan posisinya di akhirat gelap Manusia yang menginginkan surga maka dia harus memilih jalan surga Sedangkan manusia yang memilih neraka Maka dipersilakan untuk mengambil jalan neraka Posisi manusia di akhirat gelap adalah Pilihan manusia itu sendiri ketika hidup di dunia Pertanyaan Lalu apa sebenarnya kematian? Jawab Mati adalah kesempurnaan Jika manusia ingin sempurna Maka harus melewati pintu gerbang yang bernama kematian Dan setiap manusia yang hidup pasti akan mati Jadi mati ataupun wafat adalah Jalan menuju kepada kesempurnaan Entah bagaimana caranya atau seperti apa matinya Setiap orang pasti akan merasakan kematian Walaupun arti merasakan itu tidak sama Dengan yang dipersepsi oleh orang yang hidup Kematian adalah Salah satu bagian dari kehidupan yang pasti dijalani Sama seperti kelahiran Bedanya adalah Yang pertama menandai akhir dari suatu kehidupan Sedangkan yang terakhir Menandai awal dari suatu kehidupan Kelahiran dan kematian bisa diumpamakan Seperti ujung dari siutas tali yang bernama kehidupan Berbeda titik tetapi terentang sepanjang usia Di tengahnya itulah kehidupan yang ada dan berada Manusia tidak akan pernah mengerti hakikat kehidupan Jika dia tidak mau mengingat arti dan hakikat kematian Allah berfirman yang artinya Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian Quran surat Ali Imran ayat 185 Berdasarkan firman Allah ini Telah jelas bahwa manusia pasti akan menghadapi kematian kapanpun Dimanapun dan dalam keadaan apapun Orang yang pintar adalah Orang yang bisa mengingat mati dalam kehidupan sehari-hari Karena dengan mengingat kematian Manusia akan lebih bijak dan berhati-hati Dalam meningkatkan keimanan dan ketakawaan pada Allah SWT Pertanyaan Apakah maksud mati bagi sufi? Jawab Mati bagi sufi itu bukan bercerai nyawa dari badan Bercerai nyawa dari badan itu hanya perpindahan Berpindah dari alam benda masuk ke dalam alam nyawa Namun kita hidup juga hanya berpindah alam saja Hidup terus wujud Karena dia pancaran al wujud Di alam sana kita wujud juga Tapi perbedaannya Di sana kita melihat tanpa mata Mendengar tanpa telinga dengan sangat jelas dan nyata Karena dinding badan ia sudah tidak ada Pertanyaan Lalu apakah maksud mati sebelum mati? Jawab Maksudnya mati di sini yaitu mati dalam khayalan Dalam khayalan dan perasaan Sangat penting dalam kesufian Seperti contohnya Tidak ada kuasa ku hanya Allah Tidak ada kehendak ku hanya Allah Tidak ada tau ku hanya Allah Tidak ada hidup dan matiku hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Dan juga Matikanlah egomu Matikanlah nafsu amarahmu Matikanlah kepentingan dirimu Tegakkanlah kepentingan ilahi Nafikanlah dirimu dan nyatakanlah Allah Subhanahu wa ta'ala Hingga terasa tidak ada wujud selain Allah Hingga terasa dirimu kosong belaka Hanya Allah segala galanya Hingga terasa tidak ada segala sesuatu Yang ada hanya jat yang mahasatu Bila Allah terdiri dalam hati kita Maka terasa lainnya berdiri sendiri Nafi yang lain adalah Isbabkanlah Allah Itulah rahasia la ilaha ilallah Terasalah dalam perasaan si sufi Dia telah binasa dan mati Yang hidup hanya Allah Yang wujud hanya Allah Inilah dalam perasaan Inilah dalam hayalan Orang sufi orang ruhani Merenung jauh ke dalam diri Berbagai ilham mereka perolehi Sedangkan orang yang bukan dari kalangan sufi Sukar mempercayai Padahal bukan senang menjadi sufi Perlu latihan secara ruhani Jadi Mati sebelum mati Itu cuma istilah yang digunakan oleh orang-orang yang belajar tentang ilmu ma'rifat Tetapi maksud mati sebelum mati yang sebenarnya itu adalah Bila mana diri jasad itu mampu dimatikan atau divanakan atau dileburkan Lebur juga bukan bermaksud dihancurkan diri jasad itu Dikubur atau dimusnahkan jasad itu hidup-hidup Sampai lebur dan mati Jasad itu tetap ada seperti asalnya Dia cuma kiasan yang bermaksud matikan sikap keakuan diri Agar dapat bisa melihat hakikat siapa yang sebenarnya berkuasa di dalam tubuh jasad itu Pertanyaan Bagaimana caranya kita harus mati sebelum mati Jawab Matilah engkau dari dirimu dan makhluk Supaya terangkat berbagai hijab dari dirimu Matilah dari mengikuti kemauan Hawan nafsu Tabiat dan kebiasaan burukmu Serta matilah dari mengikuti makhluk dan dari berbagai sebab Tinggalkanlah persekutuan dengan mereka Dan berharaplah hanya kepada Allah Tidak selainnya Hendaklah engkau menjadikan seluruh amalmu hanya karena Allah SWT Dan tidak mengharap nikmatnya Hendaklah engkau bersikap ridho atas pengaturan Koda dan tindakannya Jika engkau melakukan hal yang demikian Maka hidup dan matimu akan bersamanya Kolbumu akan menjadi tentram Dialah yang membolabalikan sesuai dengan kehendaknya Kolbumu akan selalu menjadi dekat kepadanya Selalu terhubung dan bergantung kepadanya Engkau akan selalu mengingatnya Dan melupakan segala perkara selain dirinya Kunci surga adalah Ucapan La ilaha illallah muhammad rasulullah Sedangkan esok Kunci surga adalah Kefanaan dari dirimu Orang lain Dan segala sesuatu selain Allah Dan dengan selalu menjaga batas-batas syariat Kedekatan kepada Allah adalah Surga bagi manusia Sedangkan jauh dari Allah adalah neraka untuk mereka Alangkah indah keadaan seorang mukmin Baik di dunia ataupun di akhirat Di dunia dia tidak berkeluh kesehat atas keadaan yang dia alami Setelah dia memahami bahwa Allah meriduhinya Dimanapun dia berada Cukuplah bagiannya dan riduh dengan bagian itu Kemana pun dia menghadapkan wajahnya Dia memandang dengan cahaya Allah Setiap isyaratnya adalah Kepadanya Setiap ketergantungannya adalah Kepadanya Setiap tawakalnya adalah Hanya kepadanya Berhati-hatilah Jika ada seorang di antara engkau Merasa bergembira berlebihan Karena telah melakukan ketaatan Karena boleh jadi ada rasa takjub Ketika dilihat orang lain Atau berharap pujian Barang siapa di antaramu Ingin menyembah Allah Hendaklah memisahkan diri dari makhluk Sebab Perhatian makhluk pada amal-amal mereka Dapat merusaknya Nabi Muhammad SAW bersabda Engkau mesti beruzlah Sebab Uzlah adalah Ibadah dan bentuk kesungguhan Orang-orang soleh sebelum kalian Engkau mesti beriman Lalu yakin dan fana Dalam wujud Allah Bukan dalam dirimu Atau orang lain Dan tetaplah menjaga Batas-batas syariah Dan meriduhi Rasulullah S.A.W Tidak ada karamah bagi orang yang mengatakan sesuatu selain hal ini Karena inilah Yang terjadi dalam berbagai suhuf Dan lauh kalam Allah S.A.W Tidak ada karamah bagi orang yang mengatakan sesuatu selain hal ini Pertanyaan Apakah maksudnya mematikan diri di dalam sholat Jawab Mematikan diri dalam sholat itu Maksudnya adalah Bukan mengiadakan atau tiadakan diri Bukan mengosong-kosongkan diri Bukan membuang-buang diri Bukan juga merasa-rasakan diri tiada Mematikan diri itu maksudnya adalah Kembalikanlah hak-hak Tuhan itu sebelum kamu mati Agar nanti malaikat mau tidak mengambil paksa baju yang sudah dipinjamkannya kepadamu